assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti teman-teman ketahui saya menggunakan kanva ini untuk menjalankan aktivitas kegiatan freelancer saja teman-teman master design kemudian juga saya juga menggunakannya untuk membuat thumbnail YouTube untuk saya jual jasanya itu jasa pembuatan YouTube channel itu di Viverr maupun di avok teman-teman di sini juga di kanva ini juga kita bisa membuat berbagai macam jenis desain pun bisa cek dari Instagram story Facebook cover invitation kartu nama untuk desain poster flyer sertifikat untuk ini edit video untuk di YouTube intro maupun yang lainnya jadi ini sangat penting ya teman-teman saya akan mencobakan gimana sih kita cara membeli berlangganan kanva Pro di situs kanva.com teman-teman Oke kalau begitu kita mulai saja jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel mas blogger silahkan subscribe dulu aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger saya akan menjelaskan bagaimana sih cara berlangganan kanva Pro ada beberapa alasan kenapa saya membuat video ini karena saya kurang puas dengan yang ada di kanva free dengan template-nya yang cukup terbatas fontnya terbatas dan beberapa fitur yang tidak bisa saya nikmati yang ada di kanva Pro teman-teman makanya saya kali ini akan coba tes nih kanva Pro nya jadi sebelumnya kita cek dulu untuk pricing plan yang ada di kanva itu jadi disini ada tiga dari free itu nol kemudian pro jadi pro ini biayanya itu sekitar Rp769.000 per tahun ya teman-teman jadi sekitar kira-kira kalau sebulan itu Rp60.000an mungkin kemudian kalau untuk enterprise atau perusahaan itu sekitar Rp2 juta per bulan nah enaknya kalau kita urunan sebanyak lima orang kalau misalnya kita urunan lima orang setiap bulan jadi setiap orang itu cuman Rp12.000 teman-teman jadi kan lumayan murah dan disini bisa dilihat beberapa kelebihan kanva Pro dibandingkan kanva free teman-teman jadi sini sudah pasti ya kalau kanva enterprise ini semua yang ada di sini pasti ada bisa digunakan di enterprise cuman ya kelebihannya mungkin disini teman unlimited storage walaupun adanya support system 24 jam di kanva Pro itu mendukung 100 juta premium stok foto video suara audio dan kemudian kelebihannya yang lain selain bisa mengakses sampai 100 juta stok foto video audio dan grafik itu juga dia sudah mendukung premium template yang bisa digunakan untuk gaitan desain setiap hari kemudian juga kita juga bisa menyimpan kemudian beberapa aktivitas kita kayak mulai dari penentuan warna yang cocok untuk desain kita yang akan kita pakai untuk jasa kita berjualan di avoc moment diviver untuk logo atau font itu bisa sebanyak 100 brand kit sedangkan di free nggak ada kemudian juga ini bisa remove e-background teman-teman kalau kita punya jasa background remove remove background baik itu di avoc moment diviver ini sangat cepat nanti saya coba tes juga ini juga ini juga ada juga klub yang lain kemudian bisa resize design dengan menggunakan magic resign lalu kita juga bisa mengesap desain kita untuk tim kita Nah jadi kalau kita punya usaha agensi yang berhubungan dengan desain mendesain kanva Pro ini bisa diakses sebanyak lima orang man kan enak betul ya bisa sampai lima orang dan aksesnya itu ke cloud storage nya tuh sebesar 100 GB per orang Wow besar sekali dan kita juga bisa men-schedule jadi misalnya kita udah buat desain tuh misalnya tanggal satu akan muncul desain yang ini tanggal dua akan muncul desain ini misalnya di Facebook postingan kita atau di YouTube kita jadi enak harip reminder nya pengingat kita enggak usah repot-repot lagi mengupload konten kita di platformnya misalnya mungkin di YouTube atau di Facebook atau Instagram maupun yang lainnya nanti saya baru tahu ternyata kemudian di sini saya akan kasih contoh gimana sih caranya mendapatkan kanva Pro ini jadi untuk linknya ini nanti saya akan cantumkan di link deskripsi di bawah dan maupun di pin komentar coba dulu aja try kanva Pro kemudian nah disini kita akan ditanyakan apakah kita mau membayar secara yearly atau membayar secara monthly cara teorinya kalau kita membayar setahun hanya membayar Rp64.000 tiap bulannya tapi kalau kita bayarnya tiap bulan bayaran bulanan itu kita harus membayar Rp95.000 perbulan karena saya pengen mencoba yang ini selama satu tahun jadi klik aja yearly disini teman-teman juga bisa menggunakan kartu debit jenius meneman atau menggunakan kartu kredit karena saya tidak punya kartu kredit makanya saya hanya menggunakan kartu debit saja teman-teman kartu debit btn saya jadi kita akan coba akses beberapa fiturnya saya akan coba tes remove image background instantly kita coba dulu untuk remove background instantly teman-teman yang lainnya untuk saya nah ini ada kredit ini aja deh masuk masuk aja kemudian setelah itu kita akan ke buat adpad saja dari sini kemudian kita pakai efek kita anak ini ke efek ke disini ada namanya inginan background remover nah cepat ya teman-teman ternyata kalau misalnya teman-teman buat jasa remove background ini menghilangkan backgroundnya secara cepat itu menggunakan kanpa pro ini teman-teman kemudian ini ada juga video ini audio juga teman-teman sekarang kita akan coba ini juga sebentar kita akan menggunakan fasilitas template-nya teman-teman kata jadi template-nya akan ini apa namanya banyak yang berbayar coba untuk YouTube thumbnail YouTube thumbnail teman-teman oke nah biasanya karena itu kan ada ini ya teman-teman berbayar ini sekarang jadi free nih saya bisa ngaksesnya enak banget ini teman-teman buat channel YouTube nya thumbnailnya itu bagus-bagus nih ngedit videonya disini ini ada 1114 template saya puas ini kayak ini nah ini free padahal ini ada lambangnya kayak gini memang misalnya ini mau buat desain YouTube thumbnail yang itu jadi kita tinggal gonta-ganti aja memang logonya kemudian desain ininya apa desain teksnya nah katanya tadi juga kita juga bisa di mengakses beragam font-nya teman-teman seingat saya tadi ya ini stok-stok font-nya coba kita cek dulu font-nya ini nah ini brand font wih jadi kita bisa nambahkan font yang kita download misalnya atau font yang kita beli dari Envato misalnya ataupun yang dari creative market bisa tambahkan juga di sini bukan ini banyak pilihan font-nya ini saya juga bingung ini mau pakai phone yang mana hahaha jadi enak betul kalau dengan kanva Pro ini kita bisa memilih sebebas mungkin jenis phone yang cocok untuk kita misalnya yang ini nih 3 hand saya ganti ini nah ini kurang bagus kita ganti Oswald yang ini aja dulu coba yang yang ini kita ganti ke Oswald hmm kurang ini kecilkan aja lumayan kemudian belakang belakangnya ini kita ganti misalnya dia kan ada pakai dua warna ya teman-teman kita bisa cocokkan dengan warna sesuai dengan ini kita misalnya warna yang pengen kita ganti kemudian untuk warna yang ini kita ganti misalnya ke warna orang atau yang ini karena hijau jadi gambarnya ini juga bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita kalau kita mau ganti ininya fotonya ini dengan foto yang lain itu juga bisa teman-teman misalnya YouTube ini tadi masukkan aja ke situ lagi proses upload nah kayak gini aja udah langsung jadi ya teman-teman bentar kita coba terbesar kemudian ini juga bisa kita ubah warna jadi lumayan gampang ya teman-teman dan saya juga tentu saja ya saya akan coba juga yang fitur-fitur yang lainnya atau yang akan saya gunakan untuk membuat jasa yang ada di apa pun di Viverr demikianlah tutorial seputar kanva Pro ini semoga berguna buat teman-teman dan jika teman-teman ingin mencoba kanva Pro dan mendapatkan gratis 30 hari nanti link pendaftarannya akan saya taruh di pin komentar maupun di link deskripsi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti silahkan berkomentar di kolom bawah saja sampai ketemu di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati